Saat ini kita berada di Pelabuhan Padangbay, Banjar Melanting, Desa Padangbay, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali. Jika dilihat dari sejarahnya, nama Padangbay sebenarnya diberikan oleh Belanda. Dahulu tempat ini bernama Desa Padang. Karena terletak di sebuah teluk dangkal, berperairan tenang, Belanda dalam usahanya menjadikan Bali sebagai wilayah jajahannya, membangun tangsi sekaligus pelabuhan. Oleh Belanda, teluk padang disebut Padangbay. Bayi dalam bahasa Belanda berarti teluk. Setelah kemerdekaan, nama Desa Padang diubah menjadi teluk padang. Namun para wisatawan dan penulis-penulis buku traveling asing, Menyebut sebagai padang B. Yang dalam terjemahannya, Berarti teluk padang. Kita akan lepas jangkar Dari padang B Menuju lembar Kita menaiki kapal motor penyeberangan Citra Nusantara Sejarah panjang kapal motor penyeberangan ini Awalnya dimiliki oleh PT Jembatan Madura PT Jembatan Madura PT Jembatan Madura dibentuk tahun 1976 PT Jembatan Madura pada tahun 1976 Mengoperasikan dua armada Dilintas ujung Surabaya Dan Kamal Madura Tahun 1985 PT Jembatan Madura Melalui manajemen yang baru Berhasil menjangkau Sepuluh lintas provinsi Tahun 2012 PT Jembatan Madura Berganti nama Menjadi PT Jembatan Nusantara Yang melayani 37 wilayah Di Indonesia Tahun 2022 PT Jembatan Nusantara Diakuisisi Oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero Termasuk di dalamnya 53 kapal Yang melayani Di 18 cabang Di seluruh Indonesia Terlihat ada yang Mancing di atas feri KMP Citra Nusantara ini Memiliki Nomor IMO 813 216 0 Nomor IMO adalah Sistem penomeran Yang dibuat oleh Organisasi Maritim Internasional Sebagai identifikasi khusus Yang wajib dimiliki oleh kapal Baik dalam pelahiran nasional Maupun Internasional Penerapan pemakaian Nomor IMO ini Ditujukan untuk Meningkatkan Keselamatan Maritim Dan pencegahan polusi Serta memfasilitasi Pencegahan kecurangan Dalam dunia maritim Nomor IMO Terdiri dari Tiga huruf I MO Dan Tujuh digit Nomor khusus Nomor IMO Nomor IMO juga Bersifat permanen Artinya Jika pemilik kapal Negara dan bendera kapal Yang terdaftar Dan badan klasifikasi Tempat kapal terdaftar Bahkan nama kapal berganti Nomor tersebut Tidak dapat diganti Seperti pada kapal KMP Citra Nusantara ini Secara trayek Dia sudah Berpindah Ke Batam KMP ini tidak lagi melayani Trayek Padang Bayi Lembar Namun Sudah berganti Trayek Ke Batam Banyak kenangan Terhadap KMP ini Salah satunya Seperti yang ditulis Seperti yang ditulis Anak pertamaku Lahir Hanya Citra Nusantara lah Yang berani mengarungi selat lombok Dari Padang Bayi Dikarenakan ombak dan cuaca ekstrim saat itu Berangkat pukul 6 sore Sampai lombok pukul 3 dini hari Itu kenangan yang tidak bisa saya lupakan Naik di Trayek Nusantara Kapalnya bagus Nyaman Dan aman Sukses selalu untuk semua kru Citra Nusantara Terima kasih kapal pahlawanku Semoga bertemu lagi Di selat lombok Dan Bali Ada juga yang menyatakan Hilang lagi kapal andalan Bali Lombok Kapal anti goyang Kita mendekati Pelabuhan Lombok Di Lembar Terletak di Lembar Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Pelabuhan Lembar Pelabuhan Lembar Melayani kapal barang Dan kapal penumpang Saat ini pelabuhan lembar Dilengkapi dengan loket 24 jam Musola dan ruang tunggu kendaraan Tempat parkir Tempat parkir maksudnya Juga untuk ruang tunggu bagi para penumpang yang akan menyeberang Setiap minggu kapal penumpang milik PNM Yaitu kapal Yaitu kapal KMT Longkabila Juga bersandar Di pelabuhan lembar ini Sejarah awal pelabuhan lembar Berada di Ampenan Kemudian dipindah ke lembar Pada tahun Pada tanggal 30 November 1994 Pemerintah menetapkan pelabuhan lembar Sebagai daerah bebas visa Untuk mendukung pariwisata di kawasan Lombok dan sekitarnya Efeknya Banyak wisatawan mancanegara datang dari Bali menuju Lombok Penyeberangan ke Lombok Bali dilayani dengan frekuensi Keberangkatan 1 jam sekali Dengan waktu tempuh normal 3-4 jam Kadang lebih Tergantung pada cuaca Serta aktivitas bongkar muat Di dermaga Pelabuhan lembar sendiri Bukanlah pelabuhan baru Dan sudah dikenal Sejak zaman masa penjajan Belanda Untuk tempat Bongkar muat Perau-perau layar Serta tempat berlindung Kapal-kapal saat musim barat Sayang Nama besarnya Perlahan akan diganti Dengan pelabuhan internasional yang lebih besar Tak jauh dari lokasi saat ini Yaitu Pelabuhan gilimas Setidaknya pelabuhan lembar Telah Tercatat dalam sejarah Sebagai salah satu pelabuhan tertua Di Nusantara Pelabuhan gilimas Nanti akan menggantikan lebar Dibangun terminal kapal pesiar Dan peti kemas Hingga 200 ribu kontainer Serta terminal penumpang Dengan kapasitas 1.500 orang Secara total Pelabuhan gilimas Yang dibangun oleh PT Pelindo 2 Maaf PT Pelindo 3 Memiliki total luas lahan Sebesar 100 hektare Pengerjaan tahap 1 rampung Di tahun 2019 Dan tahap 2 2021 Peletakan batu pertama Dilakukan pada tanggal 17 Desember 2016 Inilah kenangan saat naik kapal motor Penyeberangan Citra Nusantara Saat ini KMP Citra Nusantara Sudah berada di Batam Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati